Kalau kita save, nah ini udah bisa ya, si kode PHP-nya yang tadinya berantakan itu otomatis ke format jadi rapi kayak gini. Di video kali ini, kita akan menginstall extension yang namanya Prettier di Visual Studio Code. Jadi untuk pengertian singkatnya, Prettier itu merupakan kode formatter otomatis yang digunakan untuk membuat kode kita menjadi rapi, konsisten, dan mudah dibaca. Dan udah kayaknya ya, kayak gitu aja untuk pengertian singkat Prettier, kita langsung install aja nih. Di sini, ini gue udah masuk ke Visual Studio Code. Kita di sini masuk ke halaman extension, terus di sini kita cari Prettier. Kita pilih yang paling atas, yang ini. Terus tinggal kita install aja nih. Instalasinya udah beres. Dan ini harusnya belum bisa dipakai ya. Kalau kita coba di sini. Ini gue udah nyiapin format kode yang berantakan. Kalau kita paste di sini, ini harusnya Prettier-nya belum bisa dipakai. Karena belum kita setting sih ya. Dan biar kita bisa menggunakan Prettier ini. Kita harus masuk ke halaman settings. Atau kalian bisa pencet Ctrl, koma. Terus kita di sini cari format. Kayak ini. Kita pilih yang default formatter ini. Terus kita pilih yang Prettier. Kalau Prettier-nya udah ke-install, nanti harusnya muncul di drop-down ini ya. Pilihan Prettier-nya. Kita pilih Prettier. Sebagai code formatter. Terus kita cek yang format on save. Yang ini. Dan udah harusnya kayak gitu aja untuk settings-nya. Kalau kita balik lagi ke ini. Ke kode HTML kita. Yang acak-acakan. Di sini kalau kita pencet save. Ini harusnya kode HTML-nya ke format otomatis. Jadi lebih rapi. Kita pencet save. Dan si kode HTML-nya udah ke format otomatis kayak gini. Ini jadi lebih rapi ya harusnya. Dan harusnya kayak gitu aja. Kalau kalian mau menggunakan Prettier ini untuk HTML, CSS, sama JavaScript. Atau mungkin TypeScript yang lainnya juga didukung secara default ya. Sama si Prettier ini. Tapi kalau kalian mau menggunakan Prettier ini untuk bahasa pemrograman lain. Kayak PHP. Si Prettier ini secara default belum mendukung PHP ya. Kalau kita coba tes langsung di sini. Ini gue udah nyiapin kode buat PHP-nya juga. Yang masih acak-acakan. Kita copy. Terus. Ini udah beres ya harusnya yang HTML. Kita buka yang tes PHP. Kita paste. Terus kalau kita save. Ini si kode PHP-nya gak ke format secara otomatis. Karena secara default tadi ya. Si Prettier gak mendukung PHP. Cara menggunakan Prettier untuk PHP ini. Ini caranya agak sedikit rumit mungkin ya. Kalian harus menginstall plugin untuk bahasa PHP ini. Cara menginstallnya itu kayak gini. Ini gue udah masuk ke halaman website ini. Nanti link-nya ada di kolom deskripsi. Kalian harus menginstall. Kalian bisa menginstall plugin untuk PHP ini. Menggunakan. Apa ini namanya. Package Manager ya kayaknya. Ini ada YAR. Ada NPM. Di video kali ini kita bakalan pakai NPM. Dan jenis instalasinya itu ada dua. Ini ada yang. Apa disebutnya ya. Lokal mungkin ya. Atau di root project PHP kita. Atau kalian bisa install secara global juga. Di video kali ini kita bakalan install yang lokal. Atau kita bakalan install di root project kita. Karena ini buat contoh doang ya. Jadi kita copy aja. Yang ini. Terus kita balik ke VS Code. Di sini kita buka terminal. Cara buka terminal. Ini kalian tinggal pencet ctrl. Backtick. Kayak gini. Ini terminalnya udah kebuka. Terus kita eksekusi aja ya. Kode yang barusan kita copy. Yang ini. Perintah ini kalau kita eksekusi. Dia bakalan menginstal plugin PHP untuk Retier. Di folder node package. Kalau gak salah ya. Kita enter aja deh. Kayak gini. Di sini nanti harusnya ada folder baru namanya node module. Yang ini. Kita tunggu instalasinya beres dulu ya. Ini instalasinya udah beres. Kalau kita buka node module ini. Di sini harusnya ada. Ini ada Pretier. Ini ada PHP parser. Gue gak terlalu ngerti. Yang dipakai yang mana aja. Jadi kita tutup lagi aja nih. Intinya kita mau pakai PHP pluginnya. Setelah kita menginstal plugin PHP ini. Ini harusnya belum bisa dipakai juga ya. Kita harus buat beberapa konfigurasi. Untuk contekannya udah ada di sini. Gue udah buat di sini. Kita harus membuat file yang namanya Pretier RC. Dengan kode kayak gini. Terus kita harus sedikit konfigurasi settings JSON kita. Kayak gini. Jadi kita konfigurasi dulu ya. Biar si plugin PHPnya bisa dipakai. Kita buat yang Pretier RC dulu. Di sini. Di root projectnya. Kita buat file namanya Pretier RC. Titik Pretier RC. Kayak gini. Di dalam Pretier RC ini. Kita copy paste kodenya. Yang ini. Nanti kodenya ada di kolom deskripsi juga ya. Kita paste. Terus kita save. Ini udah harusnya kayak gini aja. Kita close lagi. Yang setting juga kita close aja ya. Biar nggak pusing. Ini kita harus. Ini kita harus konfigurasi yang settings JSON ini juga ya. Kita buka settings JSON-nya. Cara membukanya. Itu kalian tinggal kayak gini aja. Ctrl, Shift, P. Terus kita ketik user setting. Kita buka yang JSON. Ini kita pisahin dulu ya. Biar nggak pusing. Buat Pretier. Kayak gini. Disini kita tambahin koma. Terus kita paste aja kode yang ini. Segini ya. Kalau nggak salah. Ya kayaknya segini. Kita paste ke sini. Ini kalian mungkin beda ya. Buat pakai Pretier. Yang penting itu cuma tiga ini nih. Kalau yang atasnya kalian bisa abaikan aja. Kayak gini aja deh. Biar nggak pusing. Nah kayak gini. Ini kode yang penting buat Pretier-nya itu cuma segini. Ini kita save. Dan kalau udah kita save. Harusnya Pretier-nya udah bisa digunakan ya. Kalau kita balik lagi ke test PHP ini. Dan ini kalau kita save. Ini gue nggak tahu nih. Udah bisa dipakai apa belum. Kita coba dulu. Save. Dan ya belum bisa dipakai. Ini kayaknya harus kita reload dulu ya. Si VS Code-nya. Bukan reload apa ya. Kita refresh atau kita apa gitu. Bahasanya. Kita tutup dulu. Terus kita buka lagi VS Code-nya. Sudah kebuka nih. Ini semoga aja udah bisa ya. Kalau kita save. Nah ini udah bisa ya. Si kode PHP-nya. Yang tadinya berantakan. Itu otomatis ke format. Jadi rapi kayak gini. Jadi kalian harus reload dulu ya. Atau bukan reload sih. Apa ya. Kalian harus restart VS Code-nya dulu. Jadi kesimpulannya. Di video kali ini. Kita udah berhasil menggunakan Pretier. Sebagai code formater otomatis. Untuk bahasa PHP. Dan untuk. Yang bawaannya ya. Yang HTML. CSS. JavaScript. Dan yang lainnya mungkin. Untuk yang default-nya. Dan. Untuk bahasa PHP ini. Kita menginstall plugin tambahan. Yang plugin PHP tadi. Yang ini. Dan kita install di. Root project-nya. Atau lokal ya. Dan untuk recap. Ini kita tadi. Settings. Yang ini. Formaternya. Default formaternya. Kita ubah ke Pretier. Terus kita. Cek. Atau kita aktifin. Format on save-nya. Terus kita membuat. Pretier RC. Ini konfigurasi Pretier. Untuk bahasa PHP ya. Dan kayak gini. Script-nya. Dan kita udah. Mengkonfigurasi settings. JSON kita. Atau user settings ya. Mana nih. Yang ini. Ini untuk default formater. Ini untuk. Format on save. Ini harusnya muncul otomatis ya. Yang dua ini. Terus kita. Nambahin. Yang ini. Ini untuk konfigurasi Pretier. Untuk bahasa pemrograman PHP. Jadi. Harusnya udah. Kayak gitu aja. Untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya. Sampai beres. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Sub indo till then. Sampai jumpa. Al AOA. Terima kasih.